Intro Saudara jelang sepekan lebaran, para pemudik sepeda motor mulai memadati persimpangan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur menuju arah Bekasi, Jawa Barat dan Pantura. Seorang pemudik menuju Purbalingga, Jawa Tengah memilih mudik malam hari menghindari panas terik pada siang hari. Mereka juga mudik lebih awal menghindari kepadatan arus sol lintas pada puncak arus mudik. Berapa jam sih mas ke Purbalingga? Lebih 10-11 jam. Udah biasa naik motor? Udah biasa. Udah libur lima. Udah libur. Menjelang puncak arus mudik lebaran 2024, Tol Cikopo-Palimanan mulai ramai oleh kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Pengelola Tol Cipali menyebut sebanyak 242 ribu kendaraan melintasi Tol Cipali dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Diprediksi peningkatan ini akan terus terjadi sampai dengan titik puncak arus mudik di 6 April. Jumlah kendaraan pemudik yang melintasi gerbang Tol Cikampek Utama juga terus meningkat. Peningkatan diperkirakan terus terjadi hingga puncak arus mudik 6 April. Data dari Jasa Marga menunjukkan sampai hari H-7 Idul Fitri terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 69,68% dibanding hari biasa atau 43.360 kendaraan. PT Jasa Marga menerapkan potongan tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan dari gerbang Tol Cikampek Utama sampai dengan gerbang Tol Kali Kangkung. Kita pantau kondisi lalu lintas di gerbang Tol Cikampek Utama dan Tol Cipali. Ada jurnalis Kompas TV, Veronika Kartono di gerbang Tol Cikampek Utama dan Nanda Aprilia di Tol Cipali. Kita ke Cikatama terlebih dahulu. Veronika, apakah sudah ada jumlah peningkatan arus kendaraan di sana? Selamat malam, Livi dan Saudara. Terkait dengan peningkatan arus atau volume lalu lintas di gerbang Tol Cikampek Utama sendiri memang sudah terjadi berdasarkan pantauan yang terus kami lakukan dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Memang sudah mulai terjadi adanya peningkatan volume lalu lintas kendaraan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Jasa Marga sendiri, sampai dengan pukul 7 malam hari ini tercatat sudah ada sekitar 30.800 kendaraan yang melewati gerbang Tol Cikampek Utama ke arah Palimanan. Jika dibandingkan dengan data kemarin 3 April sampai dengan pukul yang sama yakni sekitar pukul 7 malam ini hanya sekitar 23.000 kendaraan yang melintasi Tol Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan. Ini menandakan adanya sekitar 7.000 peningkatan kendaraan dan menandakan pula sudah dimulainya arus mudik begitu di mana didominasi tidak hanya oleh kendaraan atau kendaraan anggutan berat saja tapi juga kendaraan sedan atau mobil pribadi. Saudara dan Livi, berikut ini merupakan pantauan langsung, pantauan udara langsung dari gerbang Tol Cikampek Utama di mana jika dilihat, saudara bisa lihat di sini, memang kondisi lalu lintas terbilang masih cukup lengang. Namun memang di beberapa waktu berdasarkan pantauan kami sempat terjadi kepadatan lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan sedan atau mobil pribadi. Kendaraan tersebut, kepadatan tersebut maksud kami diindikasikan dengan adanya antrian di beberapa lajur gerbang Tol Cikampek Utama. Namun memang ini merupakan pantauan langsung, pantauan udara langsung dari gerbang Tol Cikampek Utama di mana masih cukup lengang dan didominasi rata-rata oleh kendaraan pribadi atau mobil sedan. Informasi tambahan, Livi dan Saudara PT. Jasa Marga juga mengungkapkan bahwa H-7 Lebaran ini tercatat sudah sekitar ada 149.000 kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek di mana data ini diterima dari 4 gerbang Tol Utama yakni gerbang Tol Cikupa, gerbang Tol Ciawi, gerbang Tol Cikampek Utama, dan gerbang Tol Kalihurib Utama. Nah, di mana peningkatan ini sendiri merupakan sekitar 14% atau setara dengan 130.000 kendaraan jika dibandingkan dengan lalu lintas normal. Seperti yang Anda bisa lihat saat ini, lalu lintas menuju ke arah Palimanan di gerbang Tol Cikampek ini sendiri memang sudah terpantau lebih ramai dibandingkan dengan tadi pagi atau tadi sore. Sama halnya dengan pantauan arus lalu lintas dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta yang sudah mulai didominasi banyaknya oleh kendaraan angkutan umum seperti truk, bis, ataupun tronton. Tapi ada juga kendaraan mobil pribadi yang sudah mulai memadati gerbang Tol Cikampek sedari tadi pagi sampai dengan malam ini pukul 7, Livi dan Saudara. Informasi tambahan dari Jasa Marga juga menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas ini PT Jasa Marga menerapkan adanya potongan tarif tol sebesar 20% khusus untuk perjalanan mudik dari Jakarta sampai dengan Semarang, dari gerbang Tol Cikampek utama sampai dengan gerbang Tol Kali Kampung di mana potongan sebesar 20% ini diberlakukan mulai dari hari Rabu 3 April pukul 5 pagi sampai dengan hari Jumat 5 April pukul 5 pagi. Untuk mengantisipasi kepadatan PT Jasa Marga juga menghimbau bagi pengendara atau bagi pemudik begitu untuk memastikan kecukupan saldo kartu elektronik yang digunakan untuk keluar masuk tol. Sebab berdasarkan informasi yang kami pantau juga di lapangan kepadatan kendaraan atau peningkatan volume ini disebabkan adanya juga akibat ketidakcukupan saldo kartu elektronik untuk membayar ketika masuk atau keluar dari pitutol Cikampek utama yang menyebabkan adanya anterian panjang begitu di beberapa lajur yang disediakan oleh Jasa Marga. Maka dari itu untuk menghimbau hal tersebut, untuk mengatasi hal tersebut maksud kami, Jasa Marga selalu menghimbau kepada para pengendara dan para pemudik untuk memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sampai kepada nanti peningkatan arus mudik yang diprediksi pada tanggal 6 April 2024. Oke Veronica, kita ke Nanda di Cipali. Nanda, apa kabar Cipali malam ini, Nanda? Ya, Livi, kalau bisa kami gambarkan untuk situasi di Cipali, ruas tol Cipali pada malam hari ini, sejak tadi pagi sebenarnya, kami memantau memang masih belum ada kepadatan atau antrean yang cukup signifikan, Livi. Dan kami melihat juga bahwa sampai dengan saat ini situasi masih ramai lancar. Berbeda sebenarnya kalau kita melihat dari sisi rest area ya, Livi, untuk tempat memaporkan kami pada malam hari ini adalah di rest area kilometer 166 dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Ya, memang kalau kami pantau sejak tadi sore sampai hingga malam hari ini, sudah ramai sekali sebenarnya dipadati oleh kendaraan, khususnya roda 4. Yang kami lihat ini banyakannya adalah berplat nomor B, yang menghiasi rest area 166 ini kalau menurut penuturan dari beberapa pedagang yang ada di rest area ini, sudah terjadi sejak kemarin sore dan ini diprediksi masih akan terus bertambah seiring dengan prediksi punca karus mudik di ruas tol Cipali sampai dengan tanggal, dimulai dari tanggal 6 April 2024 nanti. Nah, berbicara terkait dengan kondisi di Cipali yang memang masih ramai lancar, ini berbeda sebenarnya dari data yang kami peroleh, Livi dan juga saudara. Kalau dari pihak pengelola di sini ada dari Astra Infra Tolrut menyebutkan bahwa kemarin di tanggal 3 April sebenarnya sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah khususnya yang dimana tercatat ada sebanyak 242 ribu, maksud kami, ribu kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah melalui ruas tol Cipali. Dan ini masih diprediksi akan terus berlangsung dan juga meningkat, mengingat kalau dari pengelola ruas tol Cipali sendiri memprediksi akan terjadi peningkatan di tanggal 6 sampai dengan 8 April 2024 mendatang. Nah, kalau kita mengingat sedikit yang disampaikan oleh Menhub bahwa untuk prediksi tahun ini meningkat 50% dari tahun sebelumnya jumlah pemudik di kisaran 193,7 juta pemudik, salah satunya akan melintasi ruas tol Cipali, mengingat juga di salah satu titik klusial sebenarnya tol ini adalah di tol Cipali, begitu yang kami kutip menurut dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan tol Cipali menjadi titik simpul. Pertemuan antara 8 jalur itu baik dari tol lajur, maksud kami dari tol Cipularang dan tol Jakarta Cikampek untuk menjadi 4 lajur saja. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut sebenarnya Menhub sudah memberikan instruksi ataupun imbawan untuk para pemudik yang hendak berpergian begitu ke kampung halamannya, ini bisa melakukan perjalanan sebelum puncak arus yang memang sudah diprediksi, tadi di tanggal 6, 7 dan juga 8. Dan ini tentu untuk menghindari kepadatan dan juga antrean yang cukup panjang. Jadi beberapa skema juga sudah disiapkan di sini jika-jika nanti ada hal-hal seperti kepadatan atau antrean yang cukup panjang khususnya di ruas tol Cipali, yang kita tahu bahwa besok ini merupakan pertama kali penerapan sistem atau spenario kontraflow. Nanti juga ada mekanisme atau sistem-sistem lainnya seperti ganjil genap yang juga akan diterapkan dimulai tanggal 5 April sampai dengan 8 April 2024, yang dimana memang kalau untuk ganjil genap sendiri di ruas tol Cipali ini sifatnya masih situasional melihat nanti bagaimana skema-skema yang lebih dulu akan diterapkan besok. Jadi sama-sama kita melihat bagaimana prediksi puncak arus mudik khususnya di ruas tol Cipali, Livi, dimulai dari hari esok dan kita lihat bagaimana nanti mekanisme di lapangan. Livi. Terima kasih Nanda Aprilia dan sebelumnya tadi ada Veronika Kartono.